Intro Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Faisal Basri kembali mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo terkait hilirisasi. Usai mencoba LRT bersama figur publik, Presiden menyebut hilirisasi meningkatkan nilai tambah dari sebelumnya hanya mendapat 17 triliun rupiah kalau mengekspor bahan mentah, kini menjadi 510 triliun rupiah dengan hilirisasi. Pernyataan ini merupakan respons Kepala Negara atas kritik Faisal sebelumnya yang menyebut hilirisasi yang dilakukan pemerintah justru lebih banyak dinikmati oleh China. Menurut Faisal, angka yang dikeluarkan oleh Kepala Negara tidak jelas sumbernya. Berdasarkan data yang diolah Faisal, kinerja ekspor 2014 mencatatkan nilai ekspor bijinical hanya menyentuh 85,94 juta USD dengan asumsi kur saat itu 11.865 rupiah per USD hanya setara 1 triliun rupiah. Sementara itu Faisal menyebut ekspor besi baja selama 2022 tak menyentuh 510 triliun rupiah layaknya klaim Kepala Negara. Lalu, dari mana angka 510 triliun rupiah? Berdasarkan data 2022 nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah 27,8 miliar USD. Berdasarkan rataan nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per USD, nilai ekspor besi dan baja setara dengan 413,9 triliun rupiah, dikuti bisnis dari blok milik Faisal Basri Jumat 11 Agustus 2023. Meski demikian, Faisal mengakui jika memang ada kenaikan yang signifikan dari ekspor hasil hilirisasi yang mencapai 414 kali lipat dari sebelumnya. Sayangnya, hal ini tak berpengaruh karena smelter nikel mayoritas dimiliki China. Belum lagi Indonesia menerapkan rezim divisa bebas, sehingga China punya hak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri. Di sisi lain, Faisal mendukung industrialisasi nasional, namun tak mendukung hilirisasi nikel dengan sistem saat ini. Menurutnya, sistem saat ini menguntungkan negeri terai bambu dan nilai tambah yang diterima Indonesia hanya 10% ke perekonomian nasional. Faisal menyebut, justru dengan sistem saat ini, peranan sektor industri manufaktur terus menurun. Dari 21,1% tahun 2014 menjadi 18,3% pada 2022. Posisi ini menjadi titik terendah sejak 33 tahun terakhir. Contoh lainnya adalah harga nikel yang dijual murah ke smelter yang merupakan milik China, jauh lebih rendah dari harga internasional maupun harga pasar. Kondisi ini dianggap menguntungkan perusahaan smelter ketimbang perusahaan tambang nikel. Terima kasih telah menonton!